Rocky Gerung kan memang punya perspektif yang unik Dia nggak punya disiplin ilmu politik Tapi mungkin filsafat membuahnya berkelana kemana-mana Jadi konspirasi di kepalanya terlalu banyak KIB, eh PAN sudah jelas-jelas dari jauh-jauh hari gabung ke KIB Dan KIB sudah pasti mendukung calon internal Jadi nggak ada urusannya dengan Mas Anies Baswedan Jadi ketika misalnya PAN dapat kursi menteri Itu nggak ada urusannya dengan Mas Anies Baswedan Kalau misalnya mau menghalangi Anies Baswedan dapat kursi menteri Eh sorry, dapat tiket jadi calon presiden Harusnya Nasdem dikeluarkan dari kabinet biar bisa dukung Anies Baswedan Ini buktinya Nasdem tetap bercokol di kabinet Nggak diapa-apain kursinya Tapi keluar nama Anies Baswedan Kalau dia ngelawat terus bisa jadi nggak dapat tiket Halo kawan-kawan Barisan Akal Sehat Kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat Berlanjut soal kondisi peta politik nasional saat ini Setelah berlangsungnya Rakernas Partai Nasdem tanggal 17 Juni 2022 kemarin Kunjungan-kunjungan ketua umum partai politik terus-menerus hadir di makas besar Nasdem Dan narasi untuk mendukung hasil Rakernas dari Partai Nasdem juga terdengar meskipun tidak nyaring Pertanda apakah ini? Bagaimana kita menganalisis hal ini? Simak video selengkapnya Berangkat dari riuhnya hasil Rakernas Partai Nasdem pada tanggal 17 Juni 2022 kemarin Ternyata berujung pada banyaknya komentar-komentar partai lain Dan pengamat politik tentang langkah yang dilakukan Partai Nasdem saat ini Dari sisi partai politik Hampir seluruhnya menanggapi dengan narasi yang diplomatis dan normatif Berbeda jika kita lihat dari sisi para pengamat Banyak pengamat yang menilai keputusan yang telah dilontarkan Partai Nasdem Untuk mengusung tiga nama Capres itu adalah keputusan yang beresiko Dengan segala konsekuensinya Ada yang berkomentar dengan hasil itu Nasdem akan banyak ditinggalkan partai politik lain Dan ada juga yang berkomentar Nasdem akan sulit kalau memutuskan nama Anis dibanding Ganjar Tetapi itu harus kita pahami sebagai bentuk kekayaan analisis dari institusi Maupun para pengamat yang mampu menambah literasi kita dalam iklim politik hari-hari ini Rocky Gerung kan memang punya perspektif yang unik Dia gak punya disiplin ilmu politik tapi mungkin filsafat membuahnya berkelana kemana-mana Jadi konspirasi di kepalanya terlalu banyak KIB, eh Pan sudah jelas-jelas dari jauh-jauh hari gabung ke KIB Dan KIB sudah pasti mendukung calon internal Jadi gak ada urusannya dengan Mas Anis Baswedan menurut saya Jadi ketika misalnya Pan dapat kursi menteri Itu gak ada urusannya dengan Mas Anis Baswedan Kalau misalnya mau menghalangi Anis Baswedan dapat kursi menteri Eh sorry, dapat tiket jadi calon presiden Harusnya Nasdem dikeluarkan dari kabinet biar bisa dukung Anis Baswedan Ini buktinya Nasdem tetap bercokol di kabinet Gak dihapain kursinya Tapi keluar nama Anis Baswedan Kalau buat Mas Anis, saya belum melihat sebenarnya gestur dukungan politik yang betul-betul lebih konkret Tapi Formula E itu ajang internasional Aneh kalau presiden tidak menyetujui itu Aneh kalau presiden tidak hadir ketika perheladan itu diselenggarakan Jadi menurut saya adabnya memang seperti itu Sopan santun etikanya, bernegaranya memang seperti itu Tapi kalau menunjukkan dukungan, saya belum melihat bahasa verbalnya Minimal gak masalah lah Gak masalah Gak masalah Walaupun belum dukung tapi gak masalah Gak fair menghadap-hadapkan Pak Jokowi dengan Anis Satu presiden, satu gubernur Satu mau selesai Yang tidak akan jadi lawannya Anis Jadi timnya Mas Anis juga menghadapkan Anis dengan Pak Jokowi itu salah besar Karena Pak Jokowi tidak akan jadi lawannya Anis Kalau dia melawan terus bisa jadi gak dapat tiket Adanya perbedaan pandangan ini menurut kami adalah hal yang wajar Ini adalah bagian dari upaya framing para analis Untuk memberikan umpan pada publik tentang figur-figur capres yang sudah diusung oleh Nasdem saat ini Figur paling jelas untuk dimainkan dari hasil rakernas Nasdem kemarin adalah Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo Sosok Andika terkesan akan berperan menjadi jalan tengah atau kuda hitam Yang berfungsi untuk mendongkrak suara Karena hasil survei juga mengatakan bahwa Ada keinginan dari publik soal jabatan presiden diisi oleh kalangan militer lagi Hal ini mungkin disebabkan oleh kesan lemah pimpinan sipil di era Pak Jokowi Kawan-kawan bisa berpendapat Kembali pada hasil rakernas Partai Nasdem Akhirnya Partai Politik betul-betul melirik hasil rakernas Nasdem Kita lihat pada tanggal 22 kemarin PKS melakukan kunjungan ke Suryapaloh di kantor DPP Partai Nasdem Atau Nasdem Tower Yang telah ditafsirkan banyak pihak sebagai upaya komunikasi untuk bergabung pada koalisi Partai Nasdem Tentu kita bisa membaca motif PKS untuk hadir di situ adalah nama Anis Baswedan Karena memang nama Anis Baswedan dengan PKS memiliki kedekatan yang lumayan erat dalam aura keagamaannya Tetapi disinilah poin kita harus membaca Kita tahu bahwa Partai PKS memiliki penilaian tersendiri oleh publik Terlebih sikap kontrasnya dengan rezim saat ini dan deklarasi mereka untuk menjadi oposisi kekuasaan Itulah yang akhirnya mudah dilihat oleh publik Tetapi selain itu banyak juga sentimen yang muncul di kalangan masyarakat bawah tentang Partai PKS ini Terutama dari kalangan masyarakat Nahdiin Yakni hanya PKS lah yang paling masuk akal dengan seluruh auranya menjadi tempat bertampung para XHTI dan FPI Nah sentimen itu acak kali sering terdengar di dalam pembicaraan publik Sentimen ini yang menjadi poin berbahaya jika komunikasi di kalangan masyarakat bawah tidak selesai Dan akan menjadi bumerang pada nama Anis Baswedan dan Partai Nasdem Jika Partai Nasdem mengusung satu nama Anis Baswedan Hal-hal semacam ini juga harus diwaspadai oleh Partai Nasdem Sebagai upaya bijak untuk memutuskan calon presiden yang berimbang Lagi-lagi disini kita bicara soal impek suara pada fakta sosialnya ya Bukan pada aliran agamanya Hari ini DPP Partai Nasdem kedatangan kawan-kawan Teman-teman Para sahabat dari DPP Partai PKS Yang memang dimaksudkan untuk kunjungan kortesi silaturahmi Yang sudah baik selama ini Untuk jauh diupayakan agar lebih baik bagi ke depan Jadi banyak terjadi pembicaraan-pembicaraan Dan kita sudah makan siang bersama tadi Kita harapkan ini merupakan suatu awal Yang baik untuk memulai suatu diskusi Terhadap suatu hal Yang tentunya seperti kita pahamin bersama Bagaimana partai-partai politik sekarang ini Sedang mempersiapkan Konsolidasi barisannya masing-masing Di dalam menyongsong pemilu pada tahun 2024 yang akan datang Bagi kami berdua Belum ada satu hal yang cukup serius Menjadi pembahasan diantara kami Tapi telah mendapatkan sesuatu yang dimaknai Ada banyak kesamaan pandangan pikiran Yang amat sangat dimungkinkan Untuk dikolaborasikan bersama Menjadi suatu harapan bagi meningkatkan Upaya-upaya yang memang harus dipersiapkan dari diri Agar kualitas pemilu pada tahun 2024 yang akan datang Jauh lebih baik dari apa yang pernah kita lalui Terlepas dari itu Publik mulai saat ini harus memperkuat barisan Dan memutuskan nama pada tiga capres Yang diusung oleh partai Nasdem Agar gerak-gerik partai politik Terlebih partai-partai yang memiliki threshold Tidak sembarang memutuskan capres mereka Yang tidak dikendhaki oleh rakyat Dan hanya untuk kepentingan kelompoknya Sehingga gerakan koalisi pun nanti juga berdasar Pada kepentingan publik Bukan hanya kepentingan partai politik tertentu Disinilah letak partisipasi publik Yang paling penting dalam rangka menuju 2024 ini Bagaimana menurut kawan-kawan barisan akal sehat? Itu dulu untuk video kali ini Jangan lupa untuk dukung terus channel Kuliah Akal Sehat Dengan cara like, share, dan subscribe Terima kasih dan salam akal sehat Terima kasih telah menonton! selamat menikmati